Jajaran Polres Bangka Barat bersama TNI Rabu Siang menyemprotkan 10 ton disinfektan ke seluruh sudut kota Mentok dengan menggunakan mobil water cannon. Mereka juga memberikan himbawan menggunakan pengeras suara, bahkan hingga sampai kena lain di tengah laut, guna mencegah masuknya virus COVID-19. Mengerahkan kendaraan armor water cannon milik Polres Bangka Barat, tim gabungan TNI Polri menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh sudut kota Mentok sebagai upaya pencegahan masuknya virus COVID-19 ke wilayah ini. Sedikitnya 10 ton disinfektan disemprotkan dan akan terus dilakukan sesuai dengan arahan dan atensi Kapoli. Kesempatan ini juga digunakan petugas memberikan sosialisasi secara langsung menggunakan pengeras suara, agar masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah dan menghindari keramaian serta menjaga pola hidup sehat. Himbawan juga dilakukan di pasar dan dari rumah ke rumah oleh petugas Babin Sa dan Babin Kamtipma setempat. Sosialisasi akan bahaya wabah COVID-19 juga dilakukan pada para nelayan, bahkan hingga kepada mereka yang sedang mencari ikan di tengah laut. Yang kedua, Sekarang ini sekaligus kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa lebih baik mencegah mencegah untuk bisa tidak terjadi, khususnya di wilayah Bangka Barat. Warga dihimbau untuk mematuhi himbawan yang gencar disosialisasikan petugas agar badai wabah virus COVID-19 cepat ratasi dan terpenting tidak masuk ke wilayah Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto AY News melaporkan.